Halo teman-teman terima kasih sudah klik video ini sehingga bisa ketemu lagi dengan saya di channel Yutanbu nah pada video kali ini saya ingin menginformasikan sebuah power amplifier stereo yang menggunakan IC STK417100 yang cukup legendaris nah ini dia amplifiernya dan saatnya kita markibas mari kita bahas baiklah teman-teman sekarang kita lanjut dan untuk boxnya penampilannya seperti ini ya nah ini IC yang dibuka bagian belakangnya sehingga kelihatan isi dalamnya seperti ini dan yang saya suka dari produk bel adalah biasanya disertakan brosur ya sehingga ini bermanfaat buat kita yang baru belajar merakit disini ada instalasi perakitannya petunjuknya lengkap kemudian disini juga ada keterangan buatnya 50 watt kali 2 hingga 100 watt kali 2 ini artinya kalau kita menggunakan speaker 8 ohm maka wattnya 50 watt kali 2 jika kita menggunakan speaker 4 ohm maka wattnya 100 watt kali 2 nah bukan itu saja disertakan juga ini 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 pasta atau grease yang digunakan di bagian belakang IC agar penyerapan lebih bagus ke hedgingnya sebenarnya ada dua tipe untuk modul ini buatan bel ini ada yang seperti saya beli ini ini tanpa hedging ya jadi ini hedging saya pasang sendiri tapi ada juga yang sudah disertakan hedging dengan harga sehingga tentunya berbeda ya Nah untuk modul ini dulu ya ini sering digunakan oleh beberapa amplifier yang cukup terkenal selain dari Sanyo karena isi ini buatan Sanyo tapi digunakan juga oleh produk lain misalnya Sony Maran bahkan polytronnya karena simple ya simple dan kualitasnya bagus jadi mereka banyak untuk menggunakan IC ini dalam amplifiernya kalau kita lihat disini untuk komponennya tidak terlalu banyak dan juga terlihat bagus untuk kapasitornya sudah MKM untuk resistornya disini sudah menggunakan metal film ada fuse untuk proteksi ya pada bagian catu dayanya ini keterangannya disini 35 volt DC oke untuk speakernya kiri dan kanan kemudian inputnya di bagian ini oke untuk penyelidirannya cukup rapi seperti ini sekarang saya akan rakit dulu dan nanti kita dengarkan sama-sama bagaimana suara dari modul amplifier ini baiklah teman-teman ini sudah saya instalasi dan bagi teman-teman pemula atau yang baru belajar merakit saya akan jelaskan perkabelannya untuk input saya menggunakan cek RCA stereo yang dihubungkan dengan kabel isi tiga atau kabel head ke bagian potensiometer nah yang perlu diperhatikan disini di potensiometernya ya untuk input itu masuk ke kaki tiga kaki tiga itu yang mana ini kaki satu ini satu ini kaki dua dan ini kaki tiga jadi yang sebelah kiri ya kalau posisinya seperti ini ini kaki tiga adalah input dari sumber dari MP3 atau HP ya kemudian untuk kaki tengah atau kaki nomor dua ini ini adalah ke output output ya output ini masuknya ke input pada bagian power amplifier seperti disini inputnya ada tiga karena ini stereo ini ada air ada ground dan ada L ya seperti itu dekat seperti ini sudah dan untuk potensiometernya supaya tidak bunyi atau home atau mendengung ketika dipegang maka pada bagian ground kita kasih kabel dan ditempel ke body seperti ini untuk output untuk akut ini sudah jelas ya disini ada tulisan speaker L dan speaker L dan ada ground yang warna putih ground yang putih ini menyambung jadi kita pakai satu saja kita sambung ke terminal jepit seperti ini dan dari tempat jepit baru masuk ke speaker speaker kanan dan ini yang satunya ke speaker kiri seperti itu ya dan yang terakhir adalah power supply saya menggunakan travel 5 ampere dan sesuai dengan data sheet nya disarankan untuk menggunakan 25 volt AC atau maksimal 32 tapi saya gunakan 25 volt saja supaya lebih aman kemudian dari trafo masuk ke PSU nah disini sudah ada tulisannya ada tulisannya saya jadi 25 volt ini terbalik tidak masalah ya karena ini masih AC belum ada polaritasnya untuk yang hitam itu CT itu masuknya ke sini ke bagian tengah ya tengah dari dua buah eh elko yang di seri ini ada 4 buah berarti tengahnya adalah CT nya harusnya disini ya tapi kita soal dari sini juga nggak apa-apa dan kemudian outputnya outputnya disini sudah ada polaritasnya ada plus nol dan min atau ground ya seperti ini langsung kita sambung aja ke bagian amplifier nya yang disini tertulis 35 volt DC jadi dari 25 volt AC kalau sudah masuk alat ini elko dan dioda maka akan menghasilkan sekitar 35 volt DC mungkin cukup jelas ya teman-teman Nah sekarang saya akan coba untuk beri input musik dari handphone dan nanti kita dengarkan sama-sama bagaimana suaranya Oke kita coba Jackson untuk lagu yang pertama untuk pertama kita lagu clarity dulu kita cek untuk clarity nya nah ini kita putar seperti ini simeternya selamat menikmati cuaranya cukup jernih dan tidak ada dengung kita dekatkan tidak ada dengung sama sekali oke saya putar lagi volumenya nah guys kita coba lagu yang lain jangan bayang selamat menikmati demikianlah video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir dan kita akan ketemu lagi di video yang akan datang selamat menikmati 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 selamat menikmati